hai 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 semua kembali lagi bersama gue PMC Oke teman-teman Mari kita lanjut untuk memainkan si mythical awakannya terbaru itu mythical awakan pelika ya tapi kali ini kita bakal mencobanya di will ride sui karena udah lama gue belum upload tentang will ride ya Oke langsung aja kita masuk ke guletnya Ed tapi sebelum masuk ke guletnya kita cek dulu ya gue buat apa yang gue gunakan disini untuk melakukan gulet ya Oke seperti biasa bab yang wajib ada tiga ya critical rate data-red dan juga ikut setek itu bab yang paling wajib ya babel yang paling wajib kemudian guys disini pakai Alice cooldown sama inget serta damage untuk supportnya ya cuy Oke jadi itu untuk build-up yang digunakan digunakan let's go kita masuk ke gue lainnya Oke guys dan ini dia ya sekuat yang gue gunakan disini ya kita bahas dulu dari yang pertama yaitu seperti biasa gue menggunakan mythical awakannya pelika yang baru dimitikan awakannya ya oke guys dan ini dia support yang gunakan disini ya kita bahas dulu dari yang pertama yaitu seperti biasa gue menggunakan mythical awakannya dan pelika yang baru dimitikan awakannya gue untuk weaponnya masih double critical dan armornya masih double maket bi untuk jumlahnya letharat kritika dia betapa demik dan ikan setek ya kemudian untuk kasusorisnya gue gunain letharat yang 14% kemudian untuk spesial trade-nya gue pakai letharat letharat sama ikan temen untuk musuh yang bertipe universal gue enggak ganti sama inggris musuh yang bertipe offensive karena buang-buang topas topas gue sisa 20 masa gue ganti aja enggak kan oke enggak papa kemudian disini tadi juga membawa sisi ya Kenapa gue membawa sisi enggak membawa siapa namanya si Aragon karena gue butuh awakannya sekilnya sisi ya karena awakannya sekilnya cek ini bisa ngereset awakannya skill yang telah digunakan cuy jadi si pelika gue bisa spamming awaknel skill terus-menerus itu cuy ya oke dan juga cooldown reducernya sisi gua butuh ya kemudian gue bawa sih panesah juga ya tadi gue bawa sipannya saya juga buat apa ya ini awaknel skillnya cuy awaknel skillnya juga bisa ngereset awaknel skill yang telah digunakan sama seperti cek jadi si pelika gue total bisa ngeluarin awaknel skill sebanyak tiga kali ya cuy tapi kalau kepake ya tadinya gue bawa sipannya takutnya enggak bakal mati gitu musuhnya oke kemudian disini gue bawa silina bawa silina buat ikan sekretika red ya buat inggris kritika red 50% kemudian juga buat recovery cuy buat menghapus debat ya karena si purius layar ini bisa ngeluarin api atau bisa nge-burning kemudian disini gue bawa si Rachel Rachel fungsi disini untuk apa namanya untuk menurunin defense musuh dan juga untuk ningketin untuk ningketin untuk ningketin damage yang diterima oleh musuh cuy jadi butuh banget si Rachel disini ya jadi itu untuk keempat peronline gue dan untuk petnya disini gue bawa si Kyle ya Kenapa gue bawa si Kyle karena gue butuh banget ya ini ini cocok banget untuk lawan si purius layar karena ada damage untuk meningkatkan damage untuk musuh yang bertipe offensive kemudian juga damage untuk single skill target ya cocok banget untuk si pelika dan juga ada decrease cooldown jadi best banget untuk si pelika ya si Kyle ini di purius layar tentunya oke dan untuk masternya masternya tadi gue belum merubah cuy masternya tadi gue belum merubah seriusan masternya tadi gue masih begini anjir tapi bisa tembus gitu cuy ya master yang bener seharusnya ini ganti ke magical attack ini tetap ya dan ini ganti ke critica ke letter rate ya tadi gue masih kayak gini cuy masih inget attack untuk fisikal semua anjir tadi gue cuma ngetes doang anjir oke jadi ini dia ya eh jadi kita langsung memasuk aja cuy jadi langsung kita masuk aja ke purius layar gue ada videonya let's go kita lihat seperti apa eh asyikan si pelika di wilrain Oke ini dia videonya guys dan ini gue awal-awal ya awal-awal seperti biasa kita gunain dulu skill clinic dari si Rachel ya skill clinic dari ini si Rachel disini untuk nurunin defense musuh dan juga untuk meningkatin damage yang diterima oleh musuh cuy gue penasaran sih awalnya gue mau coba di si Isabella tapi nanti kayaknya gue abis ini gue coba di Isabella cuy Isabella butuh apa namanya butuh akurasi ya jadi harus bawa si siapa namanya Silvia ya kalau nggak salah yang bisa tinggalkan akurasi nah seperti biasa kita aktifin dulu ketiga bab ya bab si pelika yang meningkatin single skill target 100% kemudian bab dari silina yang meningkatin critical rate aktifin dulu ya kemudian bab awaknet silina yang meningkatin critical damage aktifin juga baru spamming skillnya si pelika cuy hampir sama seperti di raid ya di guild raid ini cuman damage yang dihasilkannya nggak sesadis di raid ya raid level 8 ya kalau raid level 7 sih kurang sadis aja oke dan gini gue udah coba skill si pelika disini ya dan hampir sama sih output db-nya bersama seperti di raid tuh 22 juta ya hampir sama seperti di raid level 8 ya tapi lagak kerasan si purius layer aja untuk dipasenya ya makanya cuma tembus 2 juta kalau tadi gue pakai di apa namanya di guild di raid ya di raid ya di raid level 8 tembus 2 juta 100 gitu kalau di purius layer cuma tembus 2 juta doang oke kita coba skill bawahnya lagi gue cuma pengen terus ya spamming skillnya si pelika terus disini sampai awaknet skillnya aktif cuy ya beneran gue pengen coba awaknet skillnya disini ya gue kira gak db-nya gitu gak nyampe tembus puluhan juta cuy ternyata sama db-nya lho emang db-nya sen lewat anjir sen lewat anjir sen lewat sama si pelika anjir oke lagaknya gue coba aja awaknet skill si pelika dan db-nya wow juga cuy boom 10 juta hahaha wow anjir disini gue udah wow oke berarti tinggal satu kali lagi gue aktifin awaknet skillnya si pelika ya udah selesai berarti jadi disini gue aktifin lagi ya menggunakan awaknet skillnya si yek ya terus ngereset lagi kan awaknet skill si pelika bisa digunakan lagi gaunya mulai terisi lagi cuy nah awaknet gaunya mulai terisi lagi tapi sebelum itu gue spamming dulu pakai skill bawah si pelika ya sisa sembilan juta ya kayaknya disini gue sisain sampe lapan juta baru gue baru aktif awaknet skillnya ya karena gue enggak pakai jewel awaknet gaung gue pakainya apa ya jewelnya tarik utamida kalo pake si sen itu lama banget anjir hampir 20 turn lebih gue ya 20 turn lebih kalo pake si pelika di bawah 20 turn anjir kalo tau kayak gini dia 2 skill awaknet udah tumbang gue bawa si sylvia gantin si panesanya lumayan bisa ningkatin attack ya 50% gaum gaum nah aktifin lagi cuy critical rate critical damage dari si siapa namanya si lina ya karena udah abis cuy ini udah turn ke 14 ya babnya cuma 12 turn doang aktif lagi cuy aktif lagi kemudian kita tinggal nunggu awaknet skill si pelika aktif dan spamming lagi gila enak banget aja bila rain pake beginian gitu ga buang-buang waktu aja seriusan cyaaa tor sisa 6 juta aja dan awakening skillnya belum aktif aktif ya awakening skill si pelika belum aktif aktif jadi gue harus spamming skill si pelika terus ya sampe aktif ya tapi awakening gaungnya terisi mungkin kalo kalian pake apa namanya pake awakening gaung jawelnya ya dan kemudian si panesa diganti sama si sylvia akhirnya satu awakening skill udah selesai ya udah bisa selesai aja tapi gapapa ya ga perlu cepet-cepet yang penting kelar anjir wah akhirnya aktif disini cuy akhirnya awakening skill si pelika gue aktif disini kanyong jedor dan saatnya untuk menggunakannya ya karena gila gue seneng banget anjir gila di luar ekspektasi ini si pelika seriusan gue kira ga bakal bisa mengalahkan si sen di raid gitu ternyata jangan cuy bisa ngalahin si sen di raid di raid anjir 12 juta ya kalo ini tadi 10 juta ini aktif aktif ratenya cuy best banget ini si pelika ya menurut gue si best banget ya oke guys jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampe disini jadi see you next video ciao wow nah gagal anjir disini liat ya gue disini masih bingung anjir gue mau gila mau nge-review tapi kelar gitu satu entry kelar gitu cuy ya untung gue masih record tadi kalo ga jadi record gagal gue nge-review satu kali ini dibatan yuk men Sub indo by broth3rmax